Anang Hermansyah atau kerap disapa Anang buka suara soal tudingan kakak Marisha Icah atau lebih dikenal sebagai Iren Bernawi terhadap Fuji. Anang itu salah besar pencemaran nama baik yang tak wajar ke Fuji Pungkas Anang Hermansyah. Selain itu Haji Faisal tak habis-habisnya menanggapi hal tersebut, sebagaimana yang kita ketahui Fuji Anti Utami alias Fuji dituding kakak Marisha Icah, Iren Bermawi menggunakan narkoba. Hal itu diungkap Iren melalui Instastory-nya, Iren Bermawi 89, beberapa waktu lalu. Meski tak menyebutkan nama secara langsung, namun ciri-ciri yang diungkapkan oleh Iren seakan menyiratkan seperti sosok Fuji. Sontak, hal tersebut membuat publik langsung berasumsi bahwa adik dari Fadli Faisallah yang dimaksud olehnya. Bahkan, saat netizen mengira Fuji yang dimaksud, Iren pun tak mengelak. Iren justru menyebut bahwa tudingan yang dilontarkannya bukanlah fitnahan. Menanggapi hal tersebut, Ayah Fuji, Haji Faisal turut memberikan komentarnya, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Jumat, 26 April 2024. Haji Faisal menilai bahwa tudingan yang dilontarkan oleh Iren tak pantas untuk ditanggapi. Ya orang mau ngomong apa biarlah, gak pantas untuk ditanggapi, ujar Haji Faisal. Menurut Ayah Empat Anak tersebut, di dalam kehidupan, manusia memang tak akan lepas dari prasangka orang lain. Terlebih, dari prasangka orang yang mempunyai iri hati dan juga dengki. Namanya orang hidup itu pasti ada yang julid, iri dengki itu pasti ada, lanjutnya. Alih-alih ditanggapi, Haji Faisal lebih menanamkan kepada anak-anaknya untuk tak perlu menghiraukan orang yang mencemooh atau menggunjing. Bagi saya ngejaran ke anak-anak, anjing menggonggong biar kapilah berlalu, jelasnya. Kalau kita tanggapi semua omong orang, pasti kita akan pusing sendiri, imbuhnya. Pun apa yang dilakukan keluarganya, menurut Haji Faisal tak pernah merugikan ataupun menjatuhkan Iren. Apa yang terjadi di diri kita kan tidak merugikan dia, tidak merugikan, tidak menjatuhkan dia, tandasnya. Selain itu Fujianti Utami memberikan tanggapan soal ramalan-ramalan yang menyeret namanya. Salah satunya, ia pernah diramal oleh Hart Gumai akan menikah dengan Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy. Dengan tegas, Fuji mengaku tidak tertarik dengan ramalan yang menyangkut dirinya. Aku tuh yang ingin diramal banyak banget oknum. Jadi aku tuh kalau ada yang ramal bodo amat not interest, gak tertarik, kata Fuji Andi Kutip dari kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo. Jumat, 26 April 2024. Lucunya, Fuji merasa aneh dengan ramalan Hart Gumai. Sebab Fuji tak memiliki hubungan apapun dengan Mayor Teddy. Ah gak lah. Aneh banget, sumpah, tegas Fuji. Adik Fadli Faisal ini mengaku hanya mengenal nama Mayor Teddy saja. Pasalnya dia sempat bertemu dengan Mayor Teddy dalam satu acara. Kenal, soalnya kan dulu ada acara yang di ini. Ya kenal, tapi kayak yang gak ngobrol. Ya saling tahu aja, terang Fuji. Fuji pun meminta agar tidak ada orang lain yang meramal dirinya. Sebab gara-gara ramalan Hart Gumai itu, mantan kekasih Tarik Halilintar ini lagi-lagi mendapatkan hujatan dari netizen.